Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Shalom generasi Yeremia Start with God hari ini Kita ambil dari kolose 4 ayat 5 Kolose 4 ayat 5 berkata Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar Pergunakanlah waktu yang ada Bisa dibilang hal yang paling adil di dunia ini adalah waktu Karena baik kaya atau miskin Laki-laki atau perempuan Tua atau muda Kita sama-sama memiliki waktu 24 tahun Perhari Tetapi mengapa seringkali kita merasa Bahwa waktu itu kurang untuk melakukan ini atau itu Seringkali kita tidak sempat melakukan ini dan itu Apa selama ini kita hanya memboroskan waktu Untuk hal-hal yang sepele Atau hanya melakukan hal yang tidak bermanfaat Masalah kita bukan pada kekurangan waktu Tetapi pada pengelolaan waktu Ada 3 fase waktu Masa lalu, masa kini, dan masa depan Kita tidak bisa kembali ke masa lalu Tetapi masa depan kita bergantung bagaimana kita hidup di masa kini Banyak anak muda yang membuang waktunya dengan sia-sia Yang merasa hidupnya masih panjang Merasa masa muda adalah masanya mencoba ini mencoba itu Saya mau ingatkan firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 13 Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari Jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu Jangan dalam perselisihan dan iri hati Generasi Eremia, jangan habiskan waktumu untuk mencoba apa yang dunia berikan Awalnya mungkin coba-coba Tapi semakin kamu mencoba Kamu bisa semakin masuk, semakin dalam, dan semakin sulit untuk kembali Kalian anak muda, kalian bisa tanya kepada orang yang lebih tua Siapapun itu atau kepada orang tua kalian Jika mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke masa muda Apa yang akan mereka lakukan? Saya yakin jawabannya sama Saya yakin jawabannya ingin terus berpikir positif Ingin terus melakukan hal yang positif Juga ingin rajin belajar, giat, bekerja, dan fokus kepada tujuan yang benar Jangan sesali hari kemarin Tetapi perbaikilah di hari ini Jangan tunggu hari esok, tetapi lakukanlah di hari ini Efesus 5 ayat 16-17 berkata Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Gunakanlah waktu yang ada dengan benar Kejar kehendak Tuhan dalam hidupmu Jangan sisihkan waktumu untuk Tuhan, tetapi berikanlah waktumu untuk Tuhan Marilah kita setia dalam saat teduh setiap hari Berdoa selalu, dan baca Alkitab selalu Karena Tuhan Yesus segera datang Tuhan Yesus memberat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!